Halo, selamat datang kembali bersama saya dan AE80 dan kami di... Oke guys, akhirnya... si Candi kelar ini adalah Corolla AE80 jadi Corolla-Corolla sebelum sudah DX jadi ini kita bikin unik banget pokoknya, kayaknya satu-satunya Corolla AE80 yang dibikin kayak gini di Indo jadi, ini lucu banget oke, terus gue pengen bahas dulu konsepnya konsepnya berarti ini shakotan bisa dilihat dari lips depan terus dibantu dalam over fender terus buat nyamain tahun-tahunnya shakotan rata-rata mobil shakotan tuh masih tahun-tahunnya Corolla GT ya jadi yang pokoknya spionnya tuh pasti spion tanduk kayak gini jadi kita pasangin kemarin request dari owner sih sebenernya, tapi malah jadi nge-matengin si konsepnya guys gitu oke, jadi inti poinnya itu dulu, terus pendukungnya apa aja pertama body kitnya, over fender nya kita bikin kayak gini nih fender flare nya ini mengisah, tapi hidden hardware jadi balutnya di dalam terus kita sealer lagi jadi pokoknya ini rapi banget nyambung ke side skirt fender belakang dan ada diffuser belakang guys diffuser belakangnya juga ditemenin sama earth twin muffler kita pake dua kanan kiri jadi knalpotnya jumlahnya 4 jadi satu silinder satu knalpot gitu ya terus diffusernya ada sekidip siripnya gitu terus ada ducktail juga ini ducktail nya model-model gue ambil dari AL86 sih ducktail nya ya jadi ini bener-bener masuk lah ke gayanya syakotan ini gue masih masuk gak yang harus ducktail tinggi banget tapi dibikin simple kecil gini tapi dia dipanjangin gini aja udah keren banget mungkin nanti next next nya sang owner omiko bawa bicarbon nih jadi tungguin aja ya project selanjutnya oke sekarang arah ke kaki-kaki kaki-kakinya ini sendiri pake NK Mesh NK Mesh mesh lebar nya 9.5-10.5 ete nya 0-5 ini ring 15 ban nya pake 215 45-15 jadi agak tipis dikit tapi narik nariknya dikit banget eh gak 215 ketang gak apa sih gue lupa mulu ban nya 195-50 biasa gue suka ngaco ban nya 1950 50 nya itu ngebuat si narik ini gak terlalu parah jadi keren banget tapi dari belakang masih gendut terus kita custom ini juga nih jadi for your information spion aslinya tuh begini dia spionnya nempel disono kayak begini sebenernya ini spionnya lebih baru ya gayanya lebih baru tapi kita tuain kesana maka dari itu kan disini ada lubang kita bikin pake fiber tipis ini rapi banget sih terus kita double tape aja jadi kalo misalnya akhirnya aduh pegel nih pake spion gini soalnya kalo begini harus 2an ya setelnya jadi kayak udah belum udah belum atas atas nah harus gitu kan jadi kalo udah capek spionnya bisa balikin kesini lagi gitu guys jadi aman banget gitu terus untuk bodinya sendiri ini catnya pake sun marino blue warnanya BMW sih tapi overall cocok sih di Toyota dan warnanya ngedukung juga setelah dipoles apalagi ini gila mobilnya jadi clean banget dari yang beforenya sampe afternya begini pokoknya gokil terus untuk interior ini udah kita sambungin kulit sama sweat disini ada kulit sama sweat juga di joknya dan setelah pake Momo Drifting tapi nanti lagi nyari Nardi buat kalian yang punya Nardi Dipcorn kabarin aja Nardi Torino pokoknya paling 3 kabarin Om Miko yang langsung mau yang hitam rest stitching juga gapapa pokoknya Nardi itu keren banget Om Miko mau belum dapet jadi tolongin ya guys terus kita sekarang bahas mesin kali lagi? nah oke untuk dari depan sebelum lupa nih etonnya begini ya kita model syakotan gitu ada lubang kanan kiri terus grillnya ini grill standard cuman yang belum kita cabut dan kita cat hitam gloss juga biar nemenin body kit guys terus ini mesin belum selesai ya masih banyak banget yang kurang cuman scratchnya begini pipa radiator berhubungan nemu kemarin yang karet yang asli jadi kita bikin custom aluminium buat nemenin sih pipa open filternya open filternya pake KNN terus kita juga lagi mesen nih box string belum dateng jadi ini masih pake custom dulu nanti diganti kabelnya juga mau dirapiin lagi terus untuk daleman mesinnya itu merah ditemenin sama balik kam mesinnya merah jadi masih banyak part yang belum dateng jadi berhubung buat tahun baruan dulu kita usahain dulu biar si omiko nya bisa tahun baruan pake ini mobil karena ini mobil cukup bersejarah buat owner ya guys ya dan overall gila sih walaupun memang modifnya 3 kali harga mobilnya tapi gokil banget hasil jadinya gue seneng banget awalnya sih gue rada aduh waktu itu omiko dateng kan pengen repaint terus dik bisa gak sih dibikin gaya apa gitu mobilnya nah gue waktu itu jujur ada buta sih bikin mobil-mobil begini ya karena aduh ini gaya nya apa ya soalnya kan gak ada gue cari-cari AE80 tuh yang modif banget gak ada banyaknya DX ya DX Corolla GT yaudah kalo kata gue sama masukin aja gitu akhirnya masuk sih untungnya karena masih sama-sama Toyota ya jadi gayanya masuk banget dan ini Spion pokoknya punya Corolla GT guys terus jadi emang Spionnya pun pake Corolla GT akhirnya islinya mah gak period correct ya jadi down period correct dan period down period period down down oke nah gitu lah jadi pokoknya kita turunin tahun di mobil ya tapi dimodernin sasi dikit biar masih masuk jadi naik turun akhirnya ketemu di tengah apa sih ya gitu lah terus udah kelar semua pokoknya gimana menurut kalian gue seneng banget sih ini bener-bener project candi ya yang tadi cuma mau repen doang krok akhirnya full modif dan sampe turun mesin juga guys anyway ini mobilnya kemarin turun mesin buat kalian yang gak liat videonya ini mesinnya turun buat di cat engine bay nya warna merah kaki-kaki semua kemarin kita cat juga ngikutin standarnya jadi ini udah overall udah gokil banget deh cuman yang standar tinggal bumper sama lampu sisanya udah di custom semua udah lah terus fitment nya gimana menurut kalian guys ini meaty tapi rada narik dikit biar ngikutin guys sekotannya menurut kalian gimana gak terlalu kotak tapi gendut gitu guys kita bikin donat ban nya jadi ngisi banget kalau rata gue gimana menurut kalian komen aja dibawah ini pake ring 15 atau harus pake 16 atau malah kita turunin ke 14 komen aja terus oh iya sama gue minta info lagi korona air 80 ada gak sih yang jual coilovernya karena ini butuh banget coilover sekarang masih pake shockbiker gas gitu dan ini bantingnya kurang enak karena kita akhirnya kemarin nyari coilover setengah mati akhirnya kita potong pair dan bantingnya kurang enak jadi buat kalian yang punya info langsung aja om nya juga langsung gas pasti dibeli langsung dan mesin juga nanti diem-diem nih pokoknya ada project lagi pokoknya 2021 ini masih project kita juga karena masih banyak banget yang mau kita lakuin di mobil ini tapi intinya mau dipake tahun baruan dulu mau dipinjem mobilnya makanya kita sebisa mungkin kita kejer nih dari kemarin lembur buat neni mobil sampe airnya beres dan mau langsung dibawa tinggal sporing doang besok sporing dulu dan mobilnya mau langsung dibawa ke Semarang nih guys jadi buat kalian di Semarang nanti liatin aja mobilnya selamat tahun baru ada di Semarang kalian mau langsung proyek liat project kita jadinya langsung di Semarang bisa banget nanti kontak gue aja nanti kita bisa janjian disana terus jangan lupa juga kita punya tujuh instagram link ada disini buat yang liat yang mau liat ini ada di earth premium atau di earth auto concept liat aja jangan lupa juga 50k subscriber gue pengen banget nih ngancurin nih abandoned car yang udah menjadi tumpukan bersama barang-barang dan entah jadi apalah nih mobil tolong banget gue pengen ngeproyekin nih mobil buat 2021 jadi bantu banget buat kita 50k subscriber sekarang udah 45 ribu ya jadi tolong banget bantuannya sedikit lagi kita bisa lebih semangat lagi buat bikin konten buat kalian guys gitu oke jadi overall mobil omiko nih perolah i80 syakotan udah jadi gimana menurut kalian komennya di bawah yang pasti sih ini proyek salah satu proyek restorasi gue yang gue suka ya pokoknya best 2 nya sekarang ada di kejang sama ini restorasi dan mostly toyota padahal gue gak suka toyota sih sebenernya bukan gak suka ya gue bukan anak toyota tapi akhir mendalami dan toyota emang di mobil-mobil retronya lebih asik-asik ya jadi lucu sih gue suka banget oke jadi mungkin itu udah topik begini dulu thank you for watching and be the best on earth see you guys bye bye Sub indo by broth3rmax